Intro Media sosial sedang dikemparkan dengan curhatan penyanyi muda Prisia Jodi Prisia diisukan tengah menjalinkasih bersama putra dari seorang konglomerat asal Banjarmasin Ketika sedang mengisi podcast bareng Melanie Ricardo dan teman-temannya Prisia menceritakan pengalamannya ketika sedang berada di Bali Pada saat itu dirinya dan sang ibu Berta Cahyani Hastari Aci tengah asyik berada di salah satu klub di Bali Mendadak datang seseorang yang mengajaknya perkenalan Orang tersebut turut mengajak ayahnya yang diketahui seorang konglomerat asal Banjarmasin mendekati ibu Prisia Ayahnya berbicara pada Berta dan kemudian meminta nomor handphone Prisia Berta akhirnya memberikan nomor handphone putrinya pada pria tersebut yang ingin mengenal Prisia Tak disangka konglomerat tersebut malah memberikan sekepok uang pada Prisia Jodi Saat berpacaran jelingan asmara Prisia bersama anak konglomerat itu tak bertahan lama Belum lagi sosok anak konglomerat Banjarmasin yang mau perkenalan pada Prisia Jodi pun turut menyedot rasa penasaran publik Sebagian menduga jika sosok anak konglomerat Banjarmasin itu bernama Joni Saputra Putra dari Samsudin Andi Arsyad atau yang akrab dipanggil Haji Isam Joni sendiri memang diketahui menduduki posisi sebagai komisaris utama PT. Jonlin Agro Raya TBK Dirinya pun mempunyai jumlah kekayaan yang melimpah sebagai seorang pengusaha Berusia 22 tahun, Joni disebut memiliki harta kekayaan senilai 5 triliun